Kondisi jenazah Brigadir Yosua, sesaat setelah peti jenazah dibuka, terdapat berbagai luka dan bekas tembakan yang ada di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Hal ini membuat keluarga meyakini Brigadir Yosua merupakan korban pembunuhan berencana. Menurut pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Siman Juntak, ada beberapa luka sayatan dan beberapa luka tembak. Kemudian ada beberapa luka memar, pergeseran rahang, luka di bahu dan luka sayatan di kaki. Ada juga luka di telinga, kemudian luka sayatan di belakang tubuh Yosua, luka di jari dan bekas luka lebam membiru di perut kanan dan kiri. Ada juga luka menganga di bahu dan ditemukan luka peluru di dada kanan. Luka di bawah dagu dan luka di bawah ketiak. Terdapat juga sayatan-sayatan termasuk di bibir, hidung dan di bawah mata. Berapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak.